5 News 5 News 5 News 5 News 5 News Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Edisi 23 Agustus 2022 kali ini, diawali dengan informasi dari satu perwira yang susul sambok di Makubrimok. Lalu, ada berita terpopuler apalagi ya hari ini? Yuk kita simak bersama! Polri menempatkan Kepala Kepolisian Resor Nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto di Makubrimok. Penempatan Kombes Budi di Makubrimok ini masih terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo belum memberikan informasi detail tentang alasan Kombes Budi Herdi ditempatkan khusus di Makubrimok. Tiga tentara Ukraina yang ditahan oleh Rusia mengaku disiksa dan mengalami tekanan psikologis. Mereka mengungkapkan pengakuan tersebut usai dibebaskan pada Senin 22 Agustus 2022. Tentara yang termasuk bagian dari pasukan pembela Mariupol tersebut mengaku bahwa penculiknya memaksa mereka mengakui kejahatan terhadap warga sipil. Terkait dengan hal ini, Kementerian Pertahanan Rusia masih belum memberikan komentarnya secara resmi. Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan Indonesia tidak bisa lagi hanya mengekspor bahan-bahan mentah tanpa melakukan hilirisasi industri di dalam negeri sebelum mengekspor barang jadi ke luar negeri. Setelah sukses melakukan hilirisasi industri nikel, Presiden tidak menutup peluang bahwa Indonesia akan menyetop ekspor bahan mentah lain seperti bauksit, tembaga, dan timah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bakal segera memberikan memorandum yang berisi sejumlah masukan untuk pembelaan di tubuh Polri. Isi memorandum tersebut terdiri dari beberapa hal, mulai dari masukan purnawirawan Polri hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, Mahfud menilai saat ini kinerja Polri cukup baik, utamanya soal penanganan perkara, dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Presiden Jokowi Dodo menyebut dirinya mengalami kesulitan untuk mempertemukan Rusia dan Ukraina, terutama untuk menempatkan keduanya dalam satu ruang dialog. Sebelumnya, usaha Jokowi mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memang terjadi cukup alot. Bahkan, Jokowi memerlukan waktu 1,5 jam untuk berbicara dengan Presiden Zelensky, sementara untuk berbincang dengan Presiden Putin, Jokowi butuh waktu sampai 2,5 jam. Nah, itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News High Fuse High Five High Fuse 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 Terima kasih.